oke bosku selamat datang kembali di nuryoko channel video kali ini ada dehatsu seagrab baru tipe R warna oranye yang kemarin nanya warna oranye kita jawab dengan video ini dan sekaligus kita mau update harga untuk kenaikan harga di bulan ini ya bos ya untuk bagian depan tampilannya seperti ini bosku grill warna hitam kilap di bagian atas dan ada list warna krum kecil ya lampu juga udah semok fog lamp sudah ada bosku di bagian samping sepion juga sudah warna hitam Hai ada talang air yang sudah terpasang dan velg juga sudah racing di tipe ini bahkan untuk tipe R ini sampai bahan serepnya juga sudah racing ya bos ya tampilan sampingnya seperti ini bosku warna oranye yang suka warna terang harus dipertimbangkan ya bos warna oranye untuk tampilan belakangnya seperti ini ya bos ya bisa dilihat spoiler dua warna ada warna hitamnya antena antena sudah sirip yu dan ada list krum yang agak lebar ya di bagian tengah ini untuk di bagian bagasinya di tipe R ini juga sudah ada kamera ya ada kamera ada sensor di bagian belakangnya Hai ini enggak suka warna krum bisa di sekotret warna hitam aja kali ya Oke kita lanjut ke interior bosku Hai untuk interior kita mulai dari bagasi ya kita buka bagasinya seperti biasa untuk di DH susigri ini ada jaring net ya dan ada sandaran kepala yang di jok paling belakang ini juga sudah bisa diatur untuk sandaran kepalanya bagasinya cukup lumayan lah di bagian belakang ini juga sudah ada tempat buat botol minum bosku seperti ini ini tersedia di sebelah kiri dan di sebelah kanan juga ada ya bos ya warna hitam 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 semua sekarang interior dari DH su sigra warna hitam 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 Hai kita lanjut ke bagian pintu samping bagian tengah ya saya dilihat Oh warna hitam Hai untuk jok di DH su sigra yang baru ini sekali lagi dia ada motif bintik-bintik warna merah ini Hai tapi ini biasanya sih dipakai sarung jok ya Hai jadi enggak kelihatan juga nanti Hai dan juga sudah tersedia buat ngecas yang masih model bulat seperti ini untuk DH su sigra tipe R Hai warna hitam ini bagian depannya bosku interior bagian depan meskipun ini manual nanti kita akan sebutkan harga otr untuk tipe metiknya jadi untuk DH su sigra ini perbedaannya metik sama manual itu enggak banyak ya hanya transmisi dan ABS kali ya nanti untuk spesifikasi lengkapnya kelengkapan fitur bisa dilihat cek di deskripsi bosku nah untuk tipe R ini Hai sepion juga sudah bisa dilipat keseluruhan spion besok electric mirror retract juga sudah bos ya seperti ini Hai speedometernya Oke mungkin segini aja untuk sedikit review karena bal belum lama kita review full ya kita update harga aja untuk harga tipe R manual DKI Jakarta 160 juta 500 ribu Tangerang Bekasi Bogor 166 juta 900 ribu itu untuk tipe yang manual untuk tipe yang metik tipe RAT 175 juta 300 ribu untuk DKI Jakarta 181 juta 700 ribu untuk Tangerang Bekasi dan Bogor untuk harga sewaktu-waktu bisa berubah jika kurang jelas bisa WA dibawah ini atau bisa WA nanti tak saya taruh link WA saya di deskripsi terima kasih sukses selalu dan sampai jumpa di video Nuriyoko channel berikutnya